Sudah menduduk-duduk menunggu orderannya, datangnya aku kan menunggu ojek. Nelson Lalin, seorang driver ojek online, sudah hampir seminggu tidak bisa bekerja akibat menjadi korban begal. Sepeda motor dan ponselnya hilang dan ia mengalami sejumlah luka senjata tajam. Nelson menceritakan kejadian tersebut terjadi pada malam 10 Agustus 2024 di Jalan Talangburu, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat itu ia tengah menunggu orderan di samping mal Palembang Square ketika pelaku menghampirinya. Pelaku meminta diantar secara offline ke tempat hiburan malam Dharma Agung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setibanya di tempat tujuan, pelaku meminta Nelson untuk berbalik arah. Dalam perjalanan pulang, pelaku tiba-tiba menodongkan senjata tajam. Nelson menghentikan sepeda motor dan berusaha melawan, namun pelaku tetap mengayunkan senjata tersebut hingga mengenai tangannya. Pelaku juga memukul Nelson berkali-kali dengan helm hingga ia tidak berdaya. Setelah itu, pelaku melarikan sepeda motor dan ponsel Nelson. Ternyata pas aku masuk lagi ke dalam dikit, berjalan, diikutnya aku, bertengkar kan saling ini ya, saling agak-agak. Ternyata di julaknya aku, nah, di julaknya cek ini, aku tersungkur. Nah, disitulah dia beraksi pakai pisau tadi, pisau, ngantem ada yang kena disini kan, ini kan, ini kena juga. Dia langsung ke motor, ambik motor. Nah, pas ke motor dia muter balik, ngelewati aku lagi. Aku kan handphone itu kan kukalung ya, yang pakai anti hujan itu kan. Sudah, aku ambik juga handphone kau, katanya. Setelah, ditarik ke sentenya, berlari dia. Nelson kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, Sukarami, Palembang. Kalembang, Sumatera Selatan.